Perselingkuhan ibu mertua dengan menantu diserang Banten hingga saat ini masih menjadi sorotan. Bahkan baru-baru ini viral sebuah pesan yang diduga dari ibu mertua yang dikirim ke anak kandungnya, Norma Rismala. Dalam isi chat itu, sang ibu meminta maaf kepada putrinya atas perbuatannya yang sudah berselingkuh dengan suami anaknya sendiri. Isi pesan itu diunggah oleh akun diduga milik Norma Rismala di akun Facebook miliknya pada Jumat, 30 Desember 2022. Ibu kandung Norma dalam chatnya menyatakan siap mati hanya untuk meminta permohonan maaf kepada sang anak. Hal itu imbas dari dirinya yang saat ini menjadi gunjingan publik setelah perselingkuhan dengan menantunya terbongkar. Dalam chat itu, ibu Norma juga mengaku dirinya merasa malu saat akan keluar rumah. Sekarang ibu Norma sudah berpisah dengan suaminya dan...